Pencatutan nama Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono masuk pada jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur membuat gaduh masyarakat ke Bupaten Ngawi. Bahkan notabene masyarakat banyak yang mengetahui jika Oni Anwar Harsono yang juga Bupati Ngawi ini merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui jika namanya masuk dalam jajaran kepengurusan di Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Dirinya dengan tegas menolak hal itu. Oni menegaskan jika sampai saat ini dirinya masih tetap kader di PDIP. Bahkan saat ini ia menempati posisi sebagai Ketua Bamusi DPC PDIP Kabupaten Ngawi dan Wakil Ketua Bamusi DPD PDIP Provinsi Jawa Timur bidang kesenian dan kebudayaan. Ini kan apa namanya penting untuk saya menyampaikan bagaimana posisi saya sekarang itu kan saya Ketua Bamusi BDIP Perjuangan Kabupaten Ngawi dan juga Wakil Ketua Bamusi Jawa Timur bidang kesenian dan kebudayaan. Sampai saat ini pun juga saya masih aktif segala keantutan BDIP Perjuangan. Jadi ini yang perlu kami luruskan karena ya banyak hal yang nanti bisa apa namanya bisa saja merugikan banyak pihak. Kalau secara prinsip di Kabupaten Ngawi kami pasangan dulu diusung memang seluruh partai politik di Kabupaten Ngawi mengusung. Kami baik hubungannya dengan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi secara kepartean maupun secara individu sampai ke pengurusan di tingkat pusat seluruh partai politik dengan pengusung itu baik. Diketahui nama Oni Anwar Harsono disebut dalam acara pelantikan 170 pengurus DPD Demokrat Jawa Timur oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat kemarin. Dari hasil musda yang memilih Emil Elistianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.